Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya dan partner saya akan mempresentasikan UTS Desain Fabrik Kimia dengan judul Produksi Furfural dari Tandan Kosong Kelapa Sawit dengan kapasitas 8.000 ton per tahun. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Siti Budi dan partner saya Niwanto Ilhamutomo. Outline presentasi kali ini itu ada empat. Yang pertama latar belakang, kedua produk, yang ketiga kapasitas produksi, dan keempat diagram proses. Latar belakang di sini kami ambil dari spesifik problem atau ide yang kami pilih yaitu bagaimana cara menyukatkan nilai bahan alam yang ada di Kalemantan Timur. Pasti bahan alam itu, bahan alam itu adalah bahan yang langsung diperoleh dari alam dan juga disediakan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bahan alam sendiri merupakan sumber daya yang dapat diperbarui. Contohnya adalah batu-batuan, buah-buahan, biji, lepah bambu, kepingan, atau peran kaca, dan lain sebagainya. Di Kalimantan Timur sendiri, produk bahan alam khususnya di sektor kebunan yang cukup besar yaitu adalah kelapa sawit. Kelapa sawit ini merupakan komoditi hasil perkebunan yang cukup besar di Indonesia dan terbesar di wilayah Kalimantan Timur. Kelapa sawit dapat diolah atau dimanfaatkan menjadi minyak masak, minyak industri, ataupun sebagai bahan bakar. Namun dalam pengolahannya, kelapa sawit menghasilkan limbah atau hasil produk samping yang berupa padatannya itu TKKS. TKKS sendiri merupakan produk samping yang berbentuk padat dan kandungannya memiliki beberapa serat, yaitu lignin, selulosa, dan juga pentosan. Juga kelapa sawit ini memiliki harga yang sangat murah, yaitu Rp21.000 per tonnya. Di sini dapat kita lihat data dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2020 menunjukkan bahwa setiap tahun produksi dan juga luas lahan perkebunan kelapa sawit semakin meningkat. Dapat kita lihat, pada tahun 2013, luas perkebunan kelapa sawit mencapai 944.826 hektare dengan produksi 6.901.602 ton kelapa sawit dan mencapai luas 1.228.138 hektare dengan produksi 18.343.852 ton pada tahun 2019. Manfaat dari pandan kosong kelapa sawit ini memiliki potensi yang cukup besar. Namun selama ini di Indonesia, TKKS hanya dimanfaatkan sebagai briket, bahan baku pembuatan kertas, bahan pengisi kasur atau punjok, dan juga dapat dijadikan sebagai pupuk. Namun untuk menjadikan pros pupuk, membutuhkan proses yang cukup lama, yaitu waktunya sebulan. Kemudian ada pun masalahnya, yaitu banyaknya perkebunan kelapa sawit di Indonesia, dan juga banyaknya sisa produksi kelapa sawit, khususnya tandun kosong kelapa sawit, dan ketiga, pemanfaatan TKKS belum optimal, masih sebatas nilai fungsi saja. Oleh karena itu, dibutuhkan pengolahan tandun kosong kelapa sawit yang lebih maksimal agar dapat menciptakan suatu produk yang bernilai jual lebih tinggi. Itu adalah furfural. Furfural merupakan bahan kimia organik yang dewasa ini dikonsumsi sebagai bahan pembantu maupun bahan baku dari industri-industri tertentu. Misalnya industri pelumas dan pemurnian. Banyak manfaat dari furfural mendorong minat para penelitian untuk mengembangkan dan memproduksi furfural dari biomasa yang terbarukan. Contohnya tadi, biomasanya itu TKKS. Furfural dapat disintesis dari TKKS menggunakan dua reaksi, yaitu reaksi pertama, reaksi hidrolisis dari pentosan menjadi pentosa. Kemudian ada reaksi kedua, yaitu reaksi hidihidrasi pentosa menjadi furfural. Nah, kegunaan furfural sendiri itu cukup banyak, itu dapat digunakan sebagai bahan cat dan pernis. Kemudian produk sintesis, furanol, dan uturunan lainnya. Dapat dijadikan plastik, resin, sat sintetik, nylon, polimer, dan yang lainnya. Pada bidang pertanian, dapat dijadikan herdisida, fungisida, insektisida, disenvitan, dan pengawet. Pada bidang kedokteran, dapat dijadikan nitrofuran, furamono, dan peristone. Kemudian dapat juga dijadikan selektif disolven, selektif solven, hidrogena, titfas. Selanjutnya akan dijelaskan, nantap rasanya. Itu Dewan Toh. Baik, terima kasih. Kepada rekan saya, Setia Budi, selanjutnya kita akan masuk ke outline yang ketiga, yaitu kapasitas produksi. Nah, di sini, kami akan menentukan kapasitas produksi dari pabrik yang akan kami usulkan, di mana meninjau dari kebutuhan pasar. Nah, di tabul sebelah kiri, merupakan tabul data impor fluktuat dari Indonesia dan beberapa negara, yaitu Korea, Jepang, dan Amerika pada tahun 2010 hingga tahun 2015. Di Indonesia sendiri, data kebutuhan impornya cukup fluktuatif. Dan hal tersebut juga terjadi pada negara lain, yaitu Jepang, Korea, dan Amerika. Cukup fluktuatif juga, namun cenderung meningkat. Nah, dari data impor tersebut, kami menggunakan metal list square untuk memproduksi kebutuhan impor Indonesia, Jepang, Korea, dan Amerika pada 5 tahun mendatang dan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk Indonesia sendiri, mendapatkan kebutuhan impor sebesar 1948,10 ton per tahun dan negara-negara lainnya. Nah, berdasarkan data kebutuhan impor tersebut dan juga kapasitas produksi dari pabrik-pabrik yang telah ada di Indonesia dan di berbagai macam negara, maka kami menentukan untuk kapasitas produksinya sebesar 8.000 ton per tahun dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, lalu dapat memberi kesempatan bagi berdirinya industri-industri yang menggunakan fluktuatif sebuah ban baku. Yang ketiga, dapat menghemat defisi negara karena berkurangnya impor fluktuatif lalu yang keempat dapat mungkin bila memungkinkan dapat diekspor sehingga dapat menambah defisi negara. Baik, selanjutnya kita masuk ke outline yang keempat yaitu diagram halir proses. Nah, di sini kami akan menjelaskan proses yang akan dilalui oleh TKKS sehingga menghasilkan produk lupa furtural. Dalam proses ini kami menggunakan beberapa unit operasi. Nah, pada saat proses persen bahan baku menggunakan unit lupa mixer, roll crusher, dan belt conveyor mixer di sini digunakan untuk mencapai sulfuric acid dan air untuk roll crusher sendiri digunakan untuk menghasilkan ukuran dari tegak acid itu sendiri lalu yang ketiga yaitu belt conveyor digunakan untuk alat transportasi dari TKKS itu. Lalu pada proses sintesis kami menggunakan reactor batch dimana kami memilih reactor batch ini karena fase dari bahan baku yang kami gunakan yaitu berupa solid dan liquid sehingga cocok untuk menggunakan reactor batch lain itu pertimbangan lainnya yaitu kapasitas produksi kami yang tidak begitu besar atau relatif kecil maka cocok untuk menggunakan reactor batch lalu yang ketiga yaitu proses penisahan kami menggunakan filter press evaporator dan distilasi untuk filter press ini sendiri kami gunakan untuk mendapatkan liquid yang masih terperangkap atau yang masih terkandung di dalam selari yang dihasilkan dari proses yang dihasilkan dari proses keluaran dari reactor batch nah untuk evaporator kami gunakan untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada aliran yang kandungannya berupa furfural dan asam sulfat lalu pada distilasi kami gunakan untuk memisahkan antara furfural atau produk utama kami dengan katalusnya yaitu sulfuric acid nah di sebelah kanan merupakan diagram alirnya nah disini sulfuric acid dan air pada temperatur 30 dan tekanan 1 ATM masuk ke mixer dicamburkan hingga konsentrasi 4,4% lalu dimasukin ke reactor untuk kromater utama kami yaitu TKKS kemudian dengan bad conveyor pada temperatur 30 berderajat dan tekanan 1 ATM menuju roll freezer untuk dikecilkan ukurannya lalu masuk ke reactor di reactor ini akan terjadi reaksi hidrolisis dan dehidrasi dan reaksi tersebut bersifat endotermis sehingga dibutuhkan steam sebagai media pemanasnya atau agen pemberi panasnya nah pada luaran bawah ini berupa selari yang nantinya akan difilter press untuk dipisahkan dengan selarinya dan hasil filternya akan dimasuk ke evaporator nah untuk keluaran satunya yaitu berupa gas akan didinginkan terlebih dahulu lalu akan masuk ke evaporator juga akan berubah fase menjadi lebih nah di evaporator satu dan dua kami harapkan untuk mengurangi kandungan air kandungan air sebanyak mungkin hingga mendekati nol airnya nah airnya di sini nanti akan masuk ke shutter treatment selanjutnya setelah melalui dua evaporator air akan masuk ke kolom distillasi nah di sini akan dilakukan proses pengisahan antara purfural dan sulfuric acid kenapa menggunakan distillasi karena untuk dua komponen ini memiliki tidik-tidik yang terpantau jauh sehingga sangat cocok untuk digunakan distillasi maka didapatkan produk rupa furfural dan sulfur asid rupa katalis dapat dilakukan kembali nantinya baik sekian presentasi dari klon kami kurang lebih mohon maaf untuk sebagaimana utup saya memiliki sebuah pantun bukan sembarang petir petir menyambar rumah siaya terima kasih yang sudah mampir jangan lupa like terima kasih terima kasih Terima kasih.